Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan mencatat 21 kecamatan atau seluruh wilayah di Kota Medan terdampak banjir. Ratusan warga yang mengungsi ke lokasi lebih aman sangat mengharapkan bantuan, khususnya bahan makanan. Sambil membawa perau karet, personal Brimo Polda Sumata Utara menyisir lokasi banjir di Jalan Prigjen Katamso, Kota Medan. Saat berkeliling menyusuriga, petugas mendapati seorang ibu dengan bayinya yang terjebak banjir. Petugas pun langsung mengevakuasi keduanya ke pos pengungsian terdekat. Sementara ratusan warga di Kelurahan Martubung terpaksa mengungsi ke masjid sejak Senin dini hari. Hingga sore hari, warga yang mengungsi mengaku kesulitan makanan dan mengharapkan bantuan makanan. Masjid sudah tergenang air, kami pindah ke atas. Atas ini pun dalam keadaan air kena hujan kan. Sampai sekarang kami belum makan pak, air pun gak ada, air bersih untuk minum gak ada. Anak-anak ini pepesnya pun gak ada. Jadi kami harapkan bantuan untuk pemerintah setempat atau siapapun neonatur yang bersedia membantu kami. BBBD Kota Medan menyebut seluruh wilayah Kota Medan terdampak banjir yang disebabkan meluapnya sungai Delhi. Dari Medan Sumata Utara, AI News melaporkan.